Intro 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 Shalom Pak Bu, apa kabar? Semuanya baik, sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu Selama ibadah kebiasaan ini namanya ibadah new normal Sesuatu yang memang tidak normal, tapi kita akan normalkan tentunya Ya protokol memang mengharuskan kita menggunakan masker Sehingga semua pelayan Tuhan tetap menggunakan masker selama ibadah Ya saya tahu memang agak kurang nyaman, tapi jangan sampai dibuka Pak Bu Kemarin saya dapat informasi dari media, ada satu toko yang memang kadang-kadang Saya juga pilih-pilih kalau toko yang memang tidak mau pakai masker dan sebagainya Buat apa saya mampir gitu loh, tapi sebagai orang percaya karena sahabat Ya saya ingatkan kenapakah sih kamu tidak mau pakai yang agak lebih rapi Pakai masker, lampu diterangi supaya ada kesan lebih baik Ya Anda siap melayani bukan karena cari untung tapi memang melayani Dan ada beberapa toko yang saya kenal dan dia ubah dan hari-hari ini sedang panen Berkat ya, tapi ada yang mengeluh Aduh Pak Pendeta si yo, bosen li yo, saya bilang ya tunggu aja sih mungkin sebentar lagi si benaran Saya bilang gitu ya, kenapa perkataanmu itu menciptakan energi baik secara nyata maupun tidak nyata Saya bilang, saya tidak punya sempatan untuk bicara sama Anda Kalau Anda minta saya bicara mungkin mesti bayar juga saya bilang kalau saya motivator Tapi kalau Anda duduk lesu teriak, bosen li, bosen li, dari mana seng li ya Kamu masker saja tidak pakai, pakainya kucel, lampu dimatikan, AC dimatikan, panas semuanya Anda mengharapkan berkat dari langit curah saya bilang, salah Pak Bu saya bilang Ini sudah tidak normal, maka disebut new normal Tapi kita orang kan cerdas, bagaimana kita hidup dalam situasi yang tidak normal tapi kita normalkan Pak Bu kalau Anda pernah berkunjung ke satu negara, saya oleh anugerah Tuhan pernah ke satu negara Namanya Atlantik, tahu negara itu tidak kelihatan yang namanya malam, sedikit sekali Selalu siang, dia selama satu tahun ada perputaran Dan gak pernah namanya gak ada salju Saya tadi cakap apa, Atlantik ya Atlantik atau apa ya, saya lupa itu Waktu saya kami mau pergi ke Kanada, dari Hongkong di pertengahan Kalau Atlantik gak begitu, bukan, apa sih Tiba-tiba saya lupa Nah itu negara Saya bilang kalau saya suruh tinggal di situ, saya hanya mampir kurang lebih 6 jam Kami mendarat, sempat keluar 6 jam saja buat saya itu kayak 6 tahun Itu dan orang sana pakai bajunya tebal-tebal Mobilnya itu pakai membuka itu es itu Kan pesawat itu turun, kalau belum turun itu mesti dibersihkan dulu esnya itu Itu kutub utara atau kutub selatan, saya juga lupa itu Tiba-tiba saya ingat gitu aja Tapi heran loh, mereka bisa hidup Mereka bisa menikmati gitu Buat kita itu gak normal, buat dia normal Ya Pak ya Dan suatu-waktu ada ancaman juga Karena apa, dinginnya luar biasa gitu Nah hari ini kita lihat di tengah bangsa kita Kita seperti orangnya gimana ya Gak punya lagi pemahaman kebenaran Tapi kita cuma hanya berharap, berdoa Tuhan kapan berlalu Tapi kita gak pernah tanya Tuhan apa sih kesalahan saya Dimana sih posisi saya Gak pernah bertanya begitu Lalu Tuhan ngomong apa sama kita Kira-kira Tuhan masih bicara gak sih sama kita gitu Lalu bagaimana kita menyikapinya gitu loh Tapi kita cuma hanya nuntut Tuhan Berlalulah semua ini dariku Tapi kita tidak mau percaya juga Para ahli memberikan komentar-komentar Kadang-kadang kita lebih ahli daripada mereka Saya bilang sama keluarga saya Sehebat-hebatnya kita Akuilah mereka sekolah lah Mereka bukan orang konyol ngomongnya Saya bilang Mereka punya dasar lah Kenapa sih tidak kita mengakui Bahwa mereka itu punya prediksi yang tidak salah Kalau salah pun mereka mempunyai kajian-kajian lain lah Jadi kok kita sok tau banget sih Kok kita punya keyakinan sendiri sih Apalagi pakai ayat lagi gitu loh ya Pakai pada konteks yang salah Nah itu yang jadi masalah Akibatnya kita jadi Seperti bangsa Israel Tidak masuk perjanjian Tapi kita hanya menjadi batu sandungan di perjalanan Saya berdoa buat jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita Jauh-jauh hari Tuhan sudah ingatkan kepada kita Akan terjadi hal-hal seperti ini Walaupun kita tidak paham secara spesifiknya akan begini Tapi memang sudah ada berita-berita dari Tuhan Nah Tuhan ingatkan kepada kita Yang harus dipersiapkan kita adalah iman Jadi iman itu sudah tidak ada kata lain Kata kuncinya Pak Bu Nah hari ini saya bawa satu topik Ini bisa jawab kebutuhan kita Saya berdoa Tuhan Saya tidak mau berbicara Karena saya tahu dari sejak pandemi Tuhan terus berbicara sama saya Tanggung jawab untuk men-clearkan Awal atau akhir tahun Lalu pertengahan tahun dan akhir dan awal Tuhan sudah memberikan beberapa peringatan kepada kita Tapi memang tidak terlalu banyak yang meresponi Ketika peristiwa datang baru ada yang menyesalin Saya masih ingat waktu di Jakarta ada satu anak Tuhan jemput saya Dia bilang Pastor aku dengar katanya Anda melihat akan ada perubahan ekonomi yang dasyat Saya bilang saya sih bukan ahli ekonomi Tapi saya cuma melihat aja Sewaktu saya lagi makan sama anak-anak saya Bagaimana sekarang masih boleh enggak kalau saya mau invest ini Saya bilang masih bisa Masih bisa kondeksikan Lalu dia dengan cekatan sekali Melepaskan beberapa aset yang lain Dia coba invest ke ini Dan beberapa bulan kemudian dia dapat keuntungan kurang lebih 30% Tetapi ada sebagian orang saya sudah paksakan Eh kamu gitu ya Dia enggak mau Lalu Aduh aku nyesel ya Saya bilang enggak usah nyesel Itu namanya mengajar kita aja sih Dan seringkali terjadi seperti itu Awal tahun juga sudah saya ingatkan kepada kita Hendaklah jangan terlalu spekulasi di area-area ini Dan jangan juga berhubungan sama bank terlalu banyak Anda akan jadi masalah Kalau ada aset yang tidak terlalu berguna Lepaskan aja simpan uang kontan cash Masih ingat enggak coba lihat korbanya Sewaktu-waktu Anda bisa dipercayakan oleh Tuhan Untuk meng-tick over perusahaan-perusahaan yang sekarang lagi minus Banyak perusahaan lagi minus Dan anak Allah yang punya kemampuan untuk meng-tick over sebenarnya Tapi saya belum lihat Belum kelihatan sih Atau memang belum ada kesaksian dari anak-anak Tuhan disini Tapi di beberapa tempat saya sudah dapatkan Mereka sedang panen di dalam kondisi pandemik Terus saya bilang ini akan berlalu Oh jangan cepat-cepat Pastor dia bilang Kami lagi panen Nah ini ada satu sisi yang begitu lagi kan gitu ya Justru karena pandemi ini Mereka tiba-tiba growing gitu loh Tapi ada yang kena pandemi Langsung bukan growing Justru malah susah gitu loh Yang mana yang benar Tapi yang benar tetap adalah kebenaran Kita semua belajar Ada men Nah Apa sih sebenarnya yang sedang terjadi Nah saya kasih satu topik hati bahagia tubuh sehat Ya kan Sebagian kita takut kenapa Kita takut Sakit Gak berani keluar Ya bah ya Tapi ketika kita takut Tapi hati gak bahagia Di rumah terus aja katanya Agak nyesek juga dia bilang Betul gak Nah Begitu Ada new normal Mencari kebahagiaan Keluar tuh Saya ketemu tuh teman-teman di warung kopi tuh Setelah nanya Kamu ibadah gak? Belum Kok kurang kopi bisa ya? Saya gak nyindir Cuma kasih tau aja Terus keluar jalan-jalan bisa? Bisa Hei Saya aja hamba Tuhan Bisa sedikit terganggu Apalagi roh kudus Saya bilang Hati-hati Saya bang Jangan mendukakan roh kudus Boleh gak sih? Keluar Boleh Kalau gak ke gereja Boleh gak sih? Itu haknya kamu Kalau kamu mengerti Apa sih tujuannya kita ke gereja Itu yang terpenting Bukan soal boleh atau tidak bolehnya Nah Seperti itu Pak Bu Nah Sebenarnya kata bahagianya itu Ukurannya apa? Ukurannya Hati kita Kalau hati bahagia Pasti tubuh kita Sehat Mengerti Nah bagaimana hati kita bahagia? Punya uang banyak? It's okay Memang betul Kalau kita punya uang banyak Pasti juga Hati bahagia kok Dibandingkan yang tidak punya uang kan? Betul gak? Kalau anda gak punya uang Lalu tagian banyak Gimana? Bahagia gak? Gak bahagia Susang aja Aku juga ngerasain kok Iya kan? Pendeta juga ngerasain Jujur aja pendeta juga Rasain juga Kondisi dengan pandemi gini Karena sebagian Usaha Jemaat Agak ngalami Shot gitu ya Kemudian apa? Perhatiannya Istilahnya apa? Persembahannya Kan jemaat Gereja kan bergantung kepada jemaat Gereja itu kan punya Tuhan Kami ini hanya sebagai pengelola Bukan pengusaha Ada gak rasa seperti itu? Ada Tapi kalau kita membangun kebahagiaan karena uang itu masalah Kalau kita membangun kebahagiaan karena harta itu bermasalah Lalu pertanyaannya yang benar bahagia itu datang dari mana? Supaya nanti semua jemaat itu berbahagia Lalu tubuhnya sehat Kalau tubuhnya sehat jadi apa nih? Cukup gak sih? Oh saya katakan gak cukup Tetapi tolong disimak baik-baik Ala pertama menyentuh apa dulu? Kata bahagia itu memang kepunyaan Tuhan Kata sehat itu adalah karunia Tapi kata bahagia itu adalah Karena kasih Bapak Bapak menyerahkan hidupnya kepada kita Itu adalah sebuah kebahagiaan yang penuh Supaya setiap umatku memperoleh kebahagiaan alam Maka dikatakan aku datang memberi hidup Kata hidup itu sesungguhnya adalah kebahagiaan Bapak Ada di dalam kita Kebahagiaan Bapak di dalam kita Itulah yang akan mensehatkan seluruh tubuh kita Gak apa-apa kalau gak ada amin Nah saya akan anda Ajak anda tuh melihat beberapa ayat Bukas pasal yang ke-11 Ayat 28 Akitab saya berkata demikian Tetapi ia berkata Yang berbahagia ialah mereka yang Mendengar firman Allah dan memeliharanya Pak Bu, akitab saya bilang begini Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan apa Memeliharanya Banyak yang mendengar firman Tuhan gak? Banyak gak? Banyak Tapi pelihara gak? Nah itu anda yang jawab Saya juga gak boleh dong Phonish kan Tetapi kalau cuma hanya mendengar Kira-kira bahagia gak? Oh bisa bahaya Karena cuma mendengar Ketika kita tidak pelihara Ada lagi pendengaran lain Jadi kalau dalam hidup kita Ada dua pendengaran yang saling bertolak belakang Itu yang akan berbahaya Ya Pak ya Contoh Hawa dengar firman Tuhan Tapi akitab Saya tidak mengatakan bahwa Hawa tidak memeliharanya Tetapi akitab mencatat Dia tercolong Tertipu Datanglah firman Tuhan Datang dari setan Ada dua Kebenaran Dua-duanya firman Tuhan loh Datang kepada Hawa Dan bahaya gak? Karena manusia Setiap waktu Diperhadapkan Namanya apa? Eksistensi manusia Selalu diperhadapkan Namanya keputusan Kita gak bisa loh Berpikir panjang-panjang loh Mengambil keputusan Tunggu dulu aku buka akitab Gak bisa Pak Bu Keputusan itu Kadang-kadang dihadapkan Hitungannya Hanya beberapa detik saja Dan kita tahu bahwa Hawa salah Di dalam mengambil keputusan Waktu dia mengambil keputusan Salah Kenapa? Karena dia Tidak memelihara Firman Tuhan seutuhnya Di dalam akitab Saya mencatat bahwa Dia menambah firman Tuhan Dan mengurangi firman Tuhan Tuhan tidak mengatakan bahwa Rabah Dia tambah rabah Tuhan katakan Jika engkau makan Pasti mati Dia tidak memiliki yang pasti Itu akan dikurangi Pak Bu Hanya hal sekecil itu saja Hawa jadi penyebab Bencananya dunia Dan bahkan Sampai Yesus Mesti datang kedua kali Cukuplah Hawa Yang buat seperti itu Jangan terjadi Kepada kita Tidak apa-apa Kalau tidak amin Karena Hawa Mengurangi Dan menambah Firman Tuhan Maka setan Dan menambah Dan mengurangi Akibatnya ada Dua kebenaran Dan yang ditambah Oleh setan Dia mengerti Kebutuhan kamu Karena setiap waktu Kita Membutuhkan Kebahagiaan Ya Pak ya Kita butuh bahagia Kita kadangkala Kurang bahagia Dengan apa yang kita punya Punya istri Punya suami Kurang bahagia Cari istri orang Cari suami orang Ada gak begitu? Ada Punya harta Yang Tuhan kasih Enggak bahagia Ngambil harta orang Enggak rela Kembalikan Keliatannya benar Tapi itu bahaya Ya Pak ya? Coba Anda Kalau sekarang Dikasih satu proyek Untungnya Sepuluh miliar Itu tiba-tiba Ada lagi satu Dua puluh miliar Lebih besar dia Karena Anda Sudah punya ini Anda belum Mengerti Tentang kebenaran Anda mulai Dipicu Oleh Godaan Ambil ini Kena Akhirnya ini habis Ini juga habis Jadi Pak Bu Bahwa setiap waktu Kita dihadapkan Apa? Cari apa namanya? Cari Bahagia Akitab katakan Bahagia itu adalah Mereka yang Mendengar Mendengar pakai apa Pak Bu? Mendengar gak cukup Cuma dengar khotbah Mendengar tidak cukup Hanya dikatakan orang Kata mendengar Artinya Dipikirkan Jadi itu bicara Tentang Pikiran Mindset kita Waktu kita dengar Tolong dipikirkan Kata Calon Tong Ayo Pikir Terus kita bagaimana Pikirannya Pikirkannya Ukurannya Kebenaran Yang tertulis Jangan kita dengar Sebuah kebenaran Karena pengalaman orang Pak Bu Semalam saya itu Gak bisa tidur Saya gak ngerti Semalam saya Makan apa Padahal Biasa saya tidur Nyenyap Jam dua Saya gak bisa tidur Tiba-tiba Saya bangun Gak taunya Tuhan Sudah saya bangun Waktu saya lagi duduk Tuhan datang ke saya Mukanya Aduh Aduh Putih Bekilau-kilau Saya dibawa Jalan Jalan-jalan Jalan-jalan Jalan Ketemu Pak Jokowi Terus Tuhan Yesus Bilang sama saya Kasih tau Sama Pak Jokowi Teruskan Apa yang sudah Menjadi Rencanamu Saya bilang Sama Pak Jokowi Pak Jokowi Traktis saya makan Baru saya mau makan Belum makan Mau makan Gak bisa makan Kenapa Sudah bangun saya Rupanya Mimpi saya Kalau saya buat Cerita-cerita Seperti itu Buat kalian Didengarnya Enak gak Emosi Pasti terganggu Menikmati Dan Pak Bu Seringkali Yang namanya Setan Datang Setan Hakikatnya apa Hakikat setan Itu penipu Kalau dia tidak Membuat penipuan Yang indah Dia bukan yang setan Betul gak Ya setan Memang dia punya Hakikatnya Iya yang memang penipu Bapak penipu Dia pasti datang Sama kita Dengan tipuan-tipuan Enggak mungkin Setan datang Sama kita Dengan tipuannya Yang ngeri-ngeri Gitu Enggak Dia pasti datang Dengan yang baik-baik Pak Bu Hati-hati Lu ngapain ke gereja Virus Tau gak Kemarin di toko Itu ada yang kena Empat orang Lu mau cari mati Apa lu ke gereja Berbaik di rumah aja Sambil nonton TV Salah gak Enggak salah juga Tapi persoalan Anda nonton TV Enggak di rumah Jangan-jangan Lagi mikirin TV Mikirin Bakpaunya Belum Panasin Atau belum Dimakan Bakpaunya Lupa kemarin Dikasih Bakpao Ya kan Bisa seperti itu Saya gak Nyingdi loh Saya cuma Kasih tau Nah tujuan setan itu Supaya kamu Kurang semangat Namanya kebenaran Tapi kita lebih semangat Kepada prinsip hidup kita Akibatnya kita gak dapat Apa-apa Pak Bu Bisa seperti itu Keliatannya bagus gak Bagus Tapi kenapa dia tidak berpikir Wah pemerintah sudah membuka Para rohaniawan sudah memutuskannya Kan berdoa mengerti bagaimana menata Saya Saya senang dengan Satu pejabat Dia katakan Seharusnya Kita gak perlu ketakutan Ini Ini mantan Presiden loh Wakil Presiden loh Kita sangat-sangat Gak usah ketakutan dalam hidup ini New normal itu Yang penting Kamu cuci tangan Pakai masker Selesai itu barang Jaga jarak Dimanapun kamu pergi gak masalah Yang ini masalahnya Kalau kamu di rumah Keliatan aman Tapi kamu gak pakai masker Tiba-tiba datang Tukang pos Ambil Kena itu barang Ya kan Tukang pos datang Terus kamu gak pakai masker Ambil Wih Dari pacar lagi Baru buka Buka sambil makan bakpao lagi Udah tuh kena Kok jadi bakpao jadi temanya Ya sambil lalu aja cerita Ini namanya ilustrasi kan Halo Pak bu bisa dengerti gak Maksud saya Nah Karena kita butuh keluarga Kita butuh di mentor Yang terpenting sekarang adalah Masing-masing jaga diri Sesuai dengan peraturan Yang sudah disyaratkan Amen Oke Saya teruskan lagi pak bu Kenapa akitab katakan Berbahagia Ialah mereka yang Mendengarkan firman Tuhan Dan memeliharanya Kata mendengar Itu dipikirkan Kata memelihara Itu dirasakan Akitab katakan apa Kecaplah Saya pernah ditegur oleh Seorang senior Tan Firman Tuhan itu Tidak boleh pakai perasaan Firman Tuhan itu kebenaran Iya memang betul Saya gak bilang Firman Tuhan itu Setengah-tengah Kebenaran Tapi akitab saya Kebenaran itu harus Dirasakan juga dong Dikecap Kalau salah Gak ditulis Tuhan bukanlah perasaan Betul Tapi perlu dirasakan juga Karena Tuhan katakan Hendalah engkau Menempatkan pikiranku Perasaanku Kedalammu Perasanya saya tahu dimana Tadi perasaan saya juga dong Ketika saya menempatkan Pikiran Tuhan Perasaan Tuhan Maka saya bisa merasakan Saya bisa memikirkan Sehingga saya mempunyai Sikap dan karakter Seperti dia Walaupun dia Allah Tidak menggap setara Dengan Allah Itulah Kristus Kita semua pengen Jadi serupa dengan Kristus Pada akhirnya kan Betul gak Dengan apa Pak Bu Kekristus Dan sebenarnya Pada akhirnya adalah Menjadi apa Keserupan dengan Yesus Pikiran dan perasaannya kan Jadi kalau kita Melemparkan pikiran Perasaan Kristus Dalam kita Yang jadi apa Hati Tuhan Ada dalam hati kita Kalau hati Tuhan Hati Tuhan itu Sedih atau suka cita Hati Tuhan itu Sedih atau bahagia Hati Tuhan itu bahagia Mati di atas Kayu salib saja Masih bahagia Ngerti gak Jadi kalau hati Tuhan Namun hati kita Perasaan kita itu bahagia Walaupun tidak ada apa-apa Mungkin sebagian kita Belum pernah ngalami Tapi sedikit saya memberikan Kesaksian saya Pak Bu Saya ini bukan Terima orang yang gagal Dalam usaha Kabur ke Pontianak Banyak orang tahu saya Tapi waktu saya datang ke Pontianak Dalam kondisi apa Minus Nus 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 Bukan Nus Tapi bagus juga Nus bahagia Karena lucu Tapi waktu keberadaan kami di Pontianak Ada Ada sedihnya gak Saya kadang-kadang mikir Tiap hari kemanam lah Jalan kaki Gak Gak Salah Saya jadi Saya koreksi gak Saya naik mobil 300S Sopir tersedia Parkir bebas Berhenti bebas Bayar sape Naik Saya bisa tidur Oplet 300 saja Tidur tahu Kami makan paling Ketio kipas Tidur ruangan kecil Rame-rame disitu Tapi terusan aja Apa yang membuat kami bertahan Bahagianya Tuhan ada disini Lalu apa terjadi Kalau bahagia disini Kebahagiaan Tuhan Kalau di hati kita Dia akan memberikan apa Memberikan Tubuh yang sehat Anda boleh latihan Orang raga Sekarang lagi rame Pakai sepeda It's okay Bagus Jogging Karena memang harus Perenang harus Pak bu Banyak orang lakukan itu Tetap saja Masih mati muda Kemarin saya dikasih tau Di satu negara Konglong merat Umur 32 tahun Badannya Akhli sekali Apa sih kurangnya Tiba-tiba bangun pagi Mati Pendeta pun bisa mati Kenapa Jawabannya apa Apa kurang orang raga Belum tentu Bahagianya kurang Orang yang bahagia Pasti Umumnya panjang Tapi bahagia Karena Mendengar Memelihara Hatinya bahagia Oke Saya teruskan lagi Hati menjadi bahagia Tubuh menjadi sehat Ada satu ayat Di dalam Lukas pasal yang ke-8 Ayat yang ke-15 Ya Ini ayat Saya sudah kasih Itunya ya Dikontraskan Yang jatuh di tanah Yang baik Yalah orang yang Apa Yalah orang yang Setelah mendengar Firman itu Menyimpan dalam hati Yang baik Dan mengeluarkan Buah dalam Ketekunan Nah maksudnya apa Begitu kita Menerima Dengan pikiran Kita rasakan Dengan perasaan kita Dan konteknya itu Kebenaran Kebahagiaan dalam hati kita Ketika hati kita Bahagia Akitab Dia akan Menumbuhkan Buah Kata buah itu Berarti apa Benda Tubuh kita Akan berbuah Maksudnya apa Secara Akitab katakan apa Kemarin sore Saya ada kotbakan Itu secara Psikologi Kita mempunyai Pengetahuan Kenapa Secara Psikologi Kognitif Tiba-tiba Energi Tuhan itu Bersenyawa Dengan hormon Dalam tubuh kita Kita bisa mengalami Terobosan Melihat yang tidak terlihat Ngerti gak maksud saya Gak susah Mengerti ya Nah kemudian Secara Fisiologi Nah secara Fisiologi itu Berarti tubuh kita Kinetika kita Tubuh kita itu Bisa Distimulasikan Karena apa Karena Energi Tuhan itu Bersenyawa Dengan hormon Dalam tubuh kita Sehingga ada Namanya hormon apa Hormon serotonin Itu namanya apa Ada satu Energi yang Ditransmisikan Keseluruh jaringan Untuk tubuh kita Kita bisa Mengerjakan Sesuatu Dengan Semangat sekali Gak capek Maka ada Istilahnya Doping kan ya Kalau kita Orang main Buru tanggir Sampai kuat Itu kan sama didoping Itu namanya dopamine Dia lakukan apa Kita gak pernah Lelah itu Kenapa Karena hatinya Penuh dengan Sukacita Ngalami tantangan Dia tidak Tidak patah semangat Tapi justru Semakin bersemangat Kenapa Karena tubuhnya Hormon adrenalin Itu bekerja Excited sekali Walaupun Keliatannya Wih Apa Ada ancaman Tapi semangat Dan dia tidak akan Kena virus Kenapa Karena akurasi Dia ngerti Ngerti apa Saya tidak boleh Seperti pesawat Di rancangan Sebegitu rupa Spesifiknya Tidak boleh Sembarangan Nah itulah Hormon Namanya hormon apa Asetikolin Pulang rumah Cari aja Betul gak Akurasi Tidak mengambil Nah itu terjadi apa Energi Dalam Energi Hikmat Allah Bekerja Bersenyawa Dengan semua Hormon dalam tubuh kita Itu dikatakan Bertumbuh Nah Terakhir Ayat terakhir Terakhir Amsal pasal Yang kedua Ayat ke enam Berkata Karena Tuhan Yang memberikan Hikmat Dari mulutnya Dan pengetahuan Dan kepandayan Lalu Di ayat Yang ke Apa Masul 62 Ayat 12 13 Satu kali Allah berfirman Dua Hal yang Aku dengar Bahwa kuasa Dari Allah Asalnya Dan daripadamu Juga kasih setia Ya Tuhan Sebab engkau Membalas setiap orang Dengan apa Menurut Perbuatannya Hukum tabur Tuhai itu Bukan berbicara Cuma hanya Karena kejahatan Engkau Tidak melakukan Sesuatu Kalau hari ini Kita ketakutan Yang kamu Tuhai apa Ketakutan 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 Ada penyakit Yang paling Besar Membunuh Iman orang Kristen Itulah sebabnya Kalau anda Baca Kitab Jangan takut Jangan takut Kenapa Takut itu adalah Senjata dari Iblis Kenapa Takut itu adalah Senjata yang Paling ampuh Membunuh Iman orang Percaya Cara bagaimana Kita menghadapi Takut Bukan Karena menghadapi Takut Berani Hadapi takut Percaya Firman Tuhan Waktu engkau Percaya Firman Tuhan Maka Tuhan Berikan apa Hikmat Kan kata Amsal kan Hikmat itu Akan Menumbuhkan apa Pengetahuan Itu namanya Kognitif Dan apalagi Kepandayan Itu namanya Kinetif Kineja kerja Ini ilmiah Cara gimana Kita mendapatkannya Kata kitab Sekali Tuhan Berbicara Dua hal Jadi kalau Waktu anda Baca kitab Gak apa-apa Akitab ini Tulisan kok Secara Kata sis Failbal Ditulis disini Tetapi Bukan ini Yang kita Berhadapan Kita berhadapan Hal yang lain Adalah roh Maka saya katakan Kalau kita Mau Berhadapan Mengalami Impartasi Tuhan Cari hamba Tuhan Gak salah Tidak salah Pak Bu Tetapi Cari Tuhan Lebih benar Hamba Tuhan Itu cuma Mengarahkan kita Kalau hamba Tuhan Mengambil keuntungan Atas kita Itu jadi masalah Jadi saya Mendorong Dimanapun Bapak Ibu Berada Adakah Komsel Tidak ada Komsel Adakah Ibadah Tidak ada Ibadah Itu bukan Ukuran Tetapi Ukuran pertama Pak Bu Ngalami Terobosan Ilai Baca kitab Ngomong sama dia Dia itu roh Waktu kita Baca kitab Arti kita setuju Nanti hari Senin Kita akan Sama-sama belajar Topik kita Bersama IMF Kata orang ini Adalah lembaga Lembaga berbahaya Nanti kita lihat Berbahaya Enggak lembaga ini Jadi waktu Kita datang Kepada Tuhan Baca kitab Kita mulai Bicara sama dia Rohnya Tidak pernah Pergi Rohnya Selalu ada Bahkan Kitab katakan Masa si tulisan ini Tidak ada rohnya Tulang Elisa Tidak ada rohnya Bisa membangkitkan Mayat Maka menyembah Ngomong sama dia Apa sih Geluhan kita Curhatnya Tidak apa-apa kok Bilang sama Tuhan 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 saya takut Tuhan Pandemi ini Buat usaha saya Ngomong Tidak apa-apa Tidak dosa Ya Sampaikan aja Curhat sama Tuhan Lebih baik Daripada kamu Curhat sama orang lain Pak Bu Waktu kita ngomong Itu juga ada energi loh Kalau kamu ngomongin negatif Energinya ini Pertebaran Tubuh kita Punya reaksi Daya tarik Waktu kita ngomong Tubuh kita Langsung merekam Itu namanya apa Namanya secara Kinetik Di dalam tubuh kita Itu berreaksi Nanti sore Nanti sore Saya akan Sampaikan lagi Jarak sekian meter Itu bisa menarik Pak Bu Orang Tionghoa bilang Jit mau takui Jit mau tanang Memo takui Dan itu bukan hanya Suatu filosofi Atau peribahasa Dan itu memang kebenaran Kenapa Di dalam tubuh kita Ini daging Itu ada energi Bisa menarik Benda-benda Yang memang kita suka Kamu sukanya apa Dia bisa menarik Coba kalau kamu masuk hotel Ngomong deh Aduh kalau cewek temenin saya Ya bagus Nah Coba lihat aja Nanti kamu punya Energi tubuh Kamu akan menarik Seorang wanita Yang pas selera kamu Pasti Terus mungkin Anda lagi bergit Kalau gitu Gue pernah ada dombe Belum punya pacar Gue ngomongin Ya ngomong sama Tuhan aja sih Gue mau punya pacar Potongan yang begini Tapi saya pikir Janganlah Potongan itu bisa berubah kok Lebih baik hati Kan Agita bilang Istri yang cantik Istri yang cantik apa Badan yang seksi Wajah yang cantik ya Apa Hah Makuta bagaimana Istri yang cantik adalah Hati yang Hati yang benar Mari bangkit berdiri Pak Bu Hari ini Saya menyampaikan kebenaran Pak Bu Sehat itu Dambahan setiap orang Tidak salah Tetapi bagaimana Kita memperoleh sehat Bahagia terlebih dahulu Ketika bahagia itu Dari firman Tuhan Maka bahagia itu Yang akan memberikan Kita hikmat Hikmat itulah Kita punya pengetahuan Bagaimana kita Mengelola tubuh kita Bagaimana kita Bekerja Kita tidak Forsil tenaga kita Biasanya Kalau kita Kerja Cari duit Kita bisa lupa daratan Saya juga tipe orang Dulu begitu Kalau kerja saya Biasanya malam Mina yang Pernah ikut saya Dia tahu banget Kalau saya Kalau lagi kerja Malam Itu saya Mesti harus ada Minuman-minuman Bermalam hari Dan rokok juga Jadi kadang-kadang Tidak rasa lapar Dan itu bukan Seorang yang berhikmat Orang yang cari Investasi penyakit Di masa akan datang Waktu kita masih muda Sendara persoalan Tapi nanti Kalau Anda Sudah berusia Satu harilah Saya mungkin Tidak dalam khutbah Nantikan saya sharing Melalui Jumat Bagaimana kita Membeli harga sehatan Yang benar Yang sesuai Dengan firman Tuhan Sederhana Tapi kita sehat Kenapa? Karena kita bahagia Terlebih dahulu Mari Pak Bu Angkat rotinya Dimanapun Anda berada Yang di rumah Atau disini Akitab saya berkata Inilah tubuhku Perbuatlah setiap kali Kamu Memakannya Dan inilah daraku Dan darah perjanjian baru Menghapus dosa kita Pak Bu Waktu kita Ambil roti ini Sadar kita sedang Memperingati Kematian Tuhan Yesus Maksudnya apa? Kita bisa Memaknai Kita bisa Menghidupinya Di dalam kehidupan kita Jadi orang lain Akan melihat Hidup kita Menjadi serupa Dengan dia Tapi memang Bukan dia Waktu kita Berfikir Dan berkata-kata Orang akan melihat Perkataan kita Tidak ada Kata-kata yang keluar Mengandung Yang namanya Negatif Sebab apa? Sebab kandungan Negatif itu Adalah dosa Sedangkan Darah Yesus Sudah nembus Dosa kita Maka Anak Tuhan Jauhkan kata-kata Negatif Apa sih kata negatif? Kata negatif Adalah kata-kata Yang keluar dari Firman Tuhan Ketika anda Anda tidak ke gereja Karena ketakutan Saya bilang Jangan menjadi Orang bodoh Saya mau tanya Positif atau negatif? Ada yang tidak ke gereja Tapi karena ketakutan Saya bilang Janganlah Seperti orang bodoh Kitab ada Wanita Bodoh itu kan Betul gak? Lima bijaksana Lima bodoh Terus saya bilang Janganlah Seperti wanita Bodoh Mereka anda itu Kata positif Atau kata negatif Katanya Memang negatif Tapi itu benar Terhadap Kebenaran Walaupun negatif Sikat Itu saya Maka terkadang Ada begitu banyak orang Tidak suka Kenapa? Karena saya Mempertahankan Kebenaran Sampai hari ini Sejak saya bertobat Kebenaran yang saya Utamakan Walaupun Di dalam banyak Keputusan Terkadang Pandangan Sebagian orang itu Negatif Silahkan Tapi pada akhirnya Nanti Dia akan merasakan Bahwa itu Adalah kebenaran Cari Tuhan Itu penting Harus Tapi bukan Kita mencari-cari Kalau Tuhan Perlu dicari-cari Saya tidak mau Jadi pendeta Tuhan yang mencari Kita yang benar Sediakan hati Pak Bu Ngerti Dalam hidup Kalau mau Nangkap burung Sediakan rumah burung Pasang peralatan Burung datang Kalau Anda Mau cari Tuhan Sediakan hati Buat Tuhan Dia pasti datang Amen Mari kita makan Roti ini Sebagai peringatan Bapak Hamba berdoa Kuduskanlah Roti ini Sebagai manajan Firmanmu Terjadilah sesuai Apa yang kami percaya Mari kita makan bersama Angkat cawan yang berisikan Anggur Bapak Anggur ini Di dalam kekudusanmu Kami minum Sesuai firmanmu Terjadi pada kami Mari kita minum bersama Pak Bu Naikkan syukur Kepada Tuhan Bilang sama dia Tuhan Setiap tulisan Yang diwahyukan Bermanfaat Mengajar Menyatakan Kesalahan Memperbaiki Sikap Dan perilaku Mendidiku Dalam Kebenaranmu Tiang umat Kepunyaanmu Diperlengkapi Pikiran Perasaan Benar Hati Bahagia Pikiranmu Bekerja Pengetahuan Kami dapatkan Kemampuan Kami melayani Menyatakan Kemuliaanmu Tuhan Tuhan Kirmanmu Kekuatan Hidupmu Tuhan Kebenaranmu Nyata Membuka jalan Saatku Tak punya jalan Bertolanku Bertolanku dari iman Memimpin Kepada iman Kepada iman Kepada iman Kepada iman Kepada iman Penyembahan Sama-sama Kepakar Rasaanku Dicerahkan Pikiranmu Dicetaskan Kepikmatmu Beri pengetahuan Dan Kepandai 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 Oh roh kudus Dimanapun umatmu berada Engkau tidak dapat dibatasi Hamba berdoa Roh firmanmu yang menyembuhkan kami Tuhan Yang pertama hamba mau berkata Jikalau ada pemahaman yang salah Dikeluarkan oleh Perkataan hambamu Engkau menghapuskan dari pikiran mereka Jikalau memang itu firmanmu Tuhan Biara rohmu bekerja Sehingga Waktu ke depan Ada begitu banyak umat Allah Diberkati Dan menyatakan berkat Tuhan Manakala mereka yang sakit saat ini Ada kesembuhan Yang sedih ada penghiburan Yang takut sudah ada jawaban Yang kurang bahagia Mereka sudah disediakan kebahagiaan Karena kebenaran Iman adalah dasar iman Iman merupakan kunci Dari sumber segala kesuksesan Hamba berdoa ya Bapak Dan memberkati bangsa kami Presiden Wakil Presiden Dan para menteri Seluruh jajaran ya Terutama untuk para tenaga medis Kami memberkati Dan hamba-hamba Tuhan Dan jemaatmu ya Bapak Jemaat yang dikasih Tuhan Dan saya kasih ibadah kita Akan tutup segera Buat Anda yang memberikan persembahan Angkat amplop Buat Anda yang ada Di ruangan ini Atau Yang mengikuti online Salurkan pada Jalur yang sudah ada Di gereja Buat Bapak Ibu Yang ingin terima Yesus Tak keras saya nanti berdoa Bapak Ibu Anda bisa kontak Ke nomor kontak yang tertera juga Jemaat yang dikasih Tuhan Dan saya kasih Ibadah ini Sudah akan kita Akhiri Setiap berkat yang kau berikan Tuhan akan Kembalikan Baik persembahan syukur Persembahan ibadah Pengembalian perpuluhan Dan semua janji Tuhan Dan janjimu kepada Tuhan Tuhan akan memberkati Buat Anda yang mau terima Yesus Katakanlah hatimu Yesus aku percaya Bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat Maka hari ini juga Keselamatan datang kepada Engkau Buat semua Yang telah mengaku Engkau telah menjadi Milik Kristus Jemaat dikasih Tuhan Dan saya kasih Ibadah sudah selesai Buat Anda di sini Pulanglah Dalam damai Damai sejahtera ala Bapak Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus Dalam persekutuan Rohul Kudus Membawa sekalian Sampai Yesus datang Kedua kali Buat Anda di rumah Damai sejahtera ala Melampai batas Pikiranmu Turun atas kalian Aamiin Selamat menikmati